Apa sih yang dikejar sampai kamu harus sekeras ini pada dirimu sendiri? Memang dunia itu keras dan kejam, tapi bukan berarti kamu harus keras pada dirimu sendiri. Coba tanyakan, kapan terakhir kamu mencoba lembut pada dirimu sendiri? Ya, seperti yang kamu rasakan, dunia memang bukan tempat untuk bermanja-manja. Dunia itu banyak sekali menghadirkan pertanyaan, persoalan, ujian, rasa sakit, dan lain-lain. Tidak jarang, atau mungkin saat ini, kamu dibikin menangis, tersungkur, berprasangka buruk pada Allah, bikin pikiran dan hatimu itu selalu cekcok. Dari dulu, dunia memang keras, bikin susah, dan sangat tegaan. Tapi, tanpa terasa, kamu malah memperparah dan mempersulit dirimu sendiri. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Sudahlah, tugasmu itu bukan untuk mencari jawaban dan memecahkan semua masalah. Karena, kalau kita mau hidup kita terus berkembang, kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam masalah, yang satu, dan masalah yang lain. Tapi, tidak semua masalah itu bisa sempurna kita bisa selesaikan. Bahkan, terkadang, ada masalah yang bisa terselesaikan ketika kita memilih diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan terkadang, ada aja masalah baru terjadi ketika kita memilih ngotot untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sudahlah, menjalani hidup yang tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti kita gagal kok. Setidaknya, hargai ikhtiar pada diri sendiri. Hargai juga kekuatan kita untuk terus bertahan dalam menghadapi semuanya. Mengenai hasil, serahkan semua pada sang pemberi hasil. Setelah semua hasil, entah baik atau buruk yang sudah kamu terima, tetaplah bangga karena kamu sudah menjalaninya. Tapi, setelah itu, evaluasi lagi. Mana yang bikin kamu gagal? Dan besoknya, kembali berjuang dan jangan pernah mundur. Sudahlah, tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain. Mereka tampak memang memiliki semuanya, menjalaninya dengan mudah, dan menikmati hidup ini. Tetapi, itu hanya penampakannya aja, hanya kelihatannya aja. Kita tidak pernah tahu sekeras apa mereka berusaha. Membandingkan dengan mereka, justru membuat kita akan menjadi rendah diri. Dan membuat kita, akhirnya tidak menghargai semua usaha yang sudah kita lakukan. Membandingkan, justru membuat kita akan menjadi lebih iri. Dan makin keras kita membandingkan, maka iri itu akan makin membesar. Sehingga, tidak terasa, kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Sudahlah, tidak perlu menyesali, memarahi, dan menyalahkan diri sendiri atas semua hubungan percintaan kita yang kandas dan gagal. Kamu sudah menyaksikan di dunia ini, bagaimana pasangan yang begitu manis, begitu mesra, bercerai-berai, hanya karena masalah-masalah sepeli. Semua itu butuh proses penyaringan, sampai kamu menemukan siapa pemenang yang layak di hatimu. Jangan memaksa orang lain untuk mencintaimu, meski kamu sangat mencintai dirinya. Sudahlah, redakanlah dendam atas semua penolakan yang sudah kamu terima. Menyakitkan memang ketika kamu sudah berjuang memberikan yang terbaik. Namun yang kamu dapat hanyalah gelengan kepala penolakan. Tapi harus dicamkan, kalau penolakan itu tidak berarti kamu itu sangat buruk, sangat tidak pantas, dan sangat kekurangan. Penolakan itu bisa merupakan kisah si buruk rupa yang mengantarkan aneka hadiah terbaik. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu lapang dada, penolakan itu justru akan membuat kamu menjadi orang yang tegar. Penolakan itu justru menjadi cara Tuhan untuk melindungi hatimu. Penolakan itu justru akan menjadi belokan yang mengarah pada jalan yang terbaik. Dan penolakan itu justru menjadi motivator terbesar untuk mengubah dirimu menjadi yang lebih baik. Sudahlah, tidak perlu menenggelamkan diri dalam lautan rasa bersalah. Tidak apa untuk bilang tidak ketika hatimu memang mengatakan itu tidak. Hilangkanlah rasa tidak enak karena bisa menyinggung atau mengecewakan perasaan seseorang. Kamu tidak bisa selalu bilang iya hanya karena kasihan atau tidak enak. Terlalu sering mengorbankan diri sendiri, tentunya hal tersebut akan menjadi siksaan yang abadi. Sudahlah, kesempurnaan itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Kamu tidak akan pernah menjadi anak yang sempurna. Kamu tidak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna. Kamu tidak akan pernah menjadi pasangan yang sempurna. Kamu tidak akan pernah menjadi sahabat yang sempurna. Kamu tidak akan pernah menjadi tetangga yang sempurna. Atau kamu tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna. Kamu itu hanya manusia biasa. Maafkan atas segala kesalahan dan kehilafan dirimu sendiri. Teruslah berbuat untuk menjadi yang terbaik, menjadi versi terbaik yang kamu miliki. Tetapi tidak perlu memberikan hukuman yang berat pada dirimu sendiri ketika kamu salah, hilaf, dan lupa. Sudahlah, kamu sudah memiliki banyak musuh. Tidak perlu menambah musuh lagi. Jangan sampai kamu justru menjadi musuh pada dirimu sendiri. Dunia sudah mengutus banyak hal yang kemudian menjelma menjadi musuh nyata di dunia. Yang musuh tersebut terus menantang dan memberondongkan segala macam ujian. Dunia itu tidak pernah tahu sekalipun apakah kita sedang capek, apakah kita sedang bad mood, sedang jengah, sedang sakit, atau sedang mengeluh menjerit-jerit. Dunia tidak pernah peduli. Kalau semua itu ditambah dengan kerasnya dirimu pada diri sendiri, justru hidupmu akan makin jatuh dan tersungkur. Perjalanan masih panjang. Kamu harus belajar untuk menerapkan apa yang orang-orang sarankan. Dekati Allah, bersabar, menerima, lembut terhadap diri sendiri, tapi teguh berusaha diiringi dengan doa. Semua itu akan menjadi senjata andalan ketika dunia memasang badan untuk mempertajam serangannya. Dunia itu sudah keras dan kejam pada dirimu. Apa kamu mau begitu sama dirimu juga? Keraslah pada dunia, bukan pada dirimu sendiri. Ketika kamu keras pada dunia, maka dunia akan melunak terhadap dirimu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.